Baitul Maklis menjadi satu dari tiga kota suci umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Pada masa Khalifa Umar bin Khotob, Palestina dibebaskan dari kezoliman penguasa Romawi pada tahun 634 Masehi. Namun, pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib Eropa datang dan membantai orang Yahudi dan Islam secara biadam. Salahuddin al-Ayubi memimpin perlawanan untuk mengembalikan kejayaan Islam di Palestina. Setelah jatuhnya hilafah Usmania, kaum Yahudi Israel terus berusaha untuk merebut tanah Palestina. Lebih dari 50 tahun, Israel telah menjajah dan menisolasi jalur Gaza dari dunia. 78 persen air pipa di Gaza tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Penduduk Gaza mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dan pangan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Namun, pada akhir zaman nanti, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa akan memerangi bangsa Yahudi. Dan kemenangan akan menjadi milik umat Islam. Terima kasih telah menonton!